Kita informasi selanjutnya, Mirsa, pandemi COVID-19 mendorong masyarakat semakin peduli menjaga imunitas melalui beragam olahraga. Ya, betul sekali Lady Danpam Mirsa, meski belum sepopuler bersepeda, olahraga air atau paddling atau berselancar dengan dayung dapat menjadi alternatif olahraga yang bisa dilakukan di Danau Air Tawar di tengah kota. Nah berikut liputan Syafinas Nasya dengan Juru Kamera, Raga Firdaus dan Dipo Andi Muharram. Paddling merupakan olahraga air yang menggabungkan dua alat yakni pedal atau dayung dan papan selancar. Biasanya paddling dilakukan di laut lepas berarus tenang. Olahraga yang muncul pada tahun 60-an di HW ini berawal dari olahraga Kano. Bedanya, paddling mengharuskan penggunanya berdiri di atas papan sehingga fokus utama adalah menjaga keseimbangan. Kini paddling berkembang dalam beragam varian stand-up paddle Indonesia misalnya, yang melakukan latihan paddling di Danau Air Tawar. Ada sejumlah proses yang harus dilakukan sebelum paddling, diantaranya pemanasan dan menggunakan sejumlah perlengkapan pengamanan. Nah, ternyata anggota stand-up paddle Indonesia tidak hanya pria, bahkan sejumlah wanita berhasil mengukir prestasi dalam kompetisi paddling internasional. Sebelum saya main, saya mau tanya dulu dengan pemenang dari internasional stand-up paddling, yaitu Mbak Yuliani Kela. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Mbak, aku mau tanya, kenapa olahraganya harus paddling? Apa sih motivasinya? Selain have fun, ini olahraga dan kebetulan kan bisa dibawa kemana-mana karena sifatnya dia pompa, gitu. Jadi memudahkan kita untuk travelling, kemudian di sini olahraganya itu tidak hanya melatih otot lengan, tapi melatih lower body kita juga, itu otot perut, paha, karena posisinya adalah squat. Oke, oke. Kalau gitu, sekarang langsung aja kita coba ya. Yuk, Mbak Yuliani Kela. Ternyata, sejumlah milenial ini memilih paddling karena olahraga air ini tak hanya efektif, namun juga membuat dekat dengan alam. Social distancing-nya masih bisa, fun-nya dapat, imunitas juga bisa, karena kan ini muscle training juga kan, muscle endurance. Banyak lah yang didapat sebenarnya, terutama fun-nya terus kita basah, basahnya itu fun. Jadi ini olahraga paddling, olahraga yang seru-seru menyaksikan, soalnya selama ini nyobain olahraga air, tapi nggak bisa explore sampai megang HP. Kalau ini bisa megang HP, bisa lihat pemandang. Nah, di masa pandemi seperti saat ini, olahraga paddling bisa menjadi pilihan Anda sebagai salah satu kegiatan yang meningkatkan imunitas tubuh. It's, nggak perlu di laut, tetapi di danau seperti ini, salah satunya di danau Cisauk, Tangkerang juga bisa. Dari Tangkerang, Syafina Sasyar, Dipung Andi Muharrom, Raga Firdaus, INews, Loporkan. Dari Tangkerang, Syafina Sasyar, Dipung Andi Muharrom, Raga Firdaus, INews, Loporkan.